Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Walid Umar Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Video tutorial tentang Centos Server Yang dimana pada video Kali ini kita akan membahas Implementasi Implementasi Server database MySQL Dimana kita akan melakukan Proses instalasi dan konfigurasi Layanan Database Server Selain database server Kita juga akan mengkonfigurasi PHP dan PHP MyAdmin Oke PHP MyAdmin merupakan sebuah Fitur Aplikasi berbasis Web Yang dapat Digunakan untuk mempermudah Proses konfigurasi Database Sehingga kita dapat melakukan Manajemen database dengan cepat Oke langsung saja Kita mulai Konfigurasinya Pertama kita login pada Linux Centos kita Oke Pastikan kita bisa Connect ke internet Itu hal yang paling penting Jika kita sudah Connect dengan internet Selanjutnya kita akan melakukan Instalasi paket-paket Yang dibutuhkan ya Maria database server Maria database server Spasi PHP Spasi PHP MyAdmin Spasi Apple Release Apple Release Spasi PHP Spasi PHP MyAdmin Kita enter Oke kita tinggal menunggu Hingga proses Instalasinya selesai Oke Kita konfirmasi Tekan Y Oke Proses instalasi Layanan Database Pada Sentos kita Sedang berjalan Oke proses instalasi Sedang berjalan ya Proses downloadnya Sudah selesai Kita tinggal menunggu Oke proses instalasinya Berhasil Step selanjutnya Kita akan Mengaktifkan Layanan MariaDB nya Sistem CTL Spasi Enable Spasi MariaDB Selanjutnya Kita start Spasi start Oke selanjutnya Kita coba cek statusnya Oke statusnya Untuk MariaDB database kita Sudah berhasil Nah kita harus Melakukan Konfigurasi Instalasi Instalasinya Jadi kita mengetikan MySQL secure installation Tekan enter Enter Set your password Yes Masukkan passwordnya Oke Masukkan password Remove anonymous user Remove anonymous user Disallow route remote login No Remove database To access test database No Reload privilege Oke Selanjutnya kita akan Merestart Sistem CTL Spasi restart Database nya MariaDB Dan kita akan Melakukan restart Untuk layanan Web server nya Atau TPD Setelah itu Kita langsung bisa Melakukan uji coba Untuk masuk ke Database Oke Berhasil ya So database So version Oke Oke Selanjutnya kita Akan Melakukan Konfigurasi Untuk layanan PHP my admin nya Nano Slash etc Slash Httpd Spasi Conf Dot D Spasi PHP My Oke Conf Dot D Spasi Oke Kita belum bisa Melakukan Konfigurasi Untuk PHP my admin Hal tersebut Dikarenakan Kita belum Melakukan Instalasi Repository Tambahan Repository Tambahan Terus kita Install Untuk PHP my admin nya My admin Oke Yes Nah ini baru Si Centos Dapat melakukan Proses Instalasi Jadi sebelum Melakukan proses Instalasi Kita harus Melakukan Instalasi Untuk Apple Release nya Oke Oke Kita Konfirmasi Ya Yes Penambahan Paket nya Oke Proses Instalasi Untuk Layanan PHP my admin Sementara Berjalan Oke Complete Nah Selanjutnya Kita sudah Bisa Melakukan Proses Konfigurasi Nano Slash Etc Slash Attpd Slash Conf Dot D Slash PHP My admin Dot Conf Nah disini Kita cari Baris Require Ani Kita ubah Dari Require nya Require File Grants Artinya Untuk Mengizinkan Seluruh Pengaksesan Dari Sisi Public Kita simpan Terus kita Restart Sistem CTL Restart Maria DB Dan kita Restart Untuk HTTPD nya Oke Harusnya Di sisi Klien Kita sudah Bisa Langsung Melakukan Proses Uji Coba Dengan Mengakses Klien Oke Pertama Kita Buka Google Chrome nya Kita buka Google Chrome Selanjutnya Kita akan Akses Domain nya Oke Kita buka Kita ketikan Wallet Umar Dot Net Oke Oke Setelah kita buka Domain utama Selanjutnya Kita gunakan Slash Slash PHPMyAdmin Kita enter Oke Ini PHPMyAdmin nya Sudah jalan Kita juga Bisa Langsung Login Login nya Root Password nya Oke Oke Ini sudah masuk Ke database Kita bisa Buat database Dengan mudah Dengan memanfaatkan Fitur ini Valet Umar Database Kita create Oke Berhasil Dibuat Oke Sekian Video tutorial Kali ini Semoga Bermanfaat Akhir kata Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax